Kita ke informasi lainnya, pemirsa rektor kampus swasta di Lenteng Agung, Jakarta Selatan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan seksual terhadap dua staffnya. Kedua korban trauma berat, bahkan salah satunya mengundurkan diri dari kampus. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di alaman kampusnya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan setelah rektor mereka dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan seksual terhadap dua orang staff. Dalam maksinya, mahasiswa menuntut agar rektor diberhentikan sementara waktu dari jabatannya hingga proses hukum selesai. Mereka juga menuntut agar rektor memberikan klarifikasi atas kasus ini. Mahasiswa juga meminta kampus segera menunjuk PLT rektor. Dua melepan klarifikasi atas dugaan tindakan pelecehan seksual, baik terbukti maupun tidak terbukti. Dan yang ketiga, yaitu mengangkat PLT, kelaksana harian tugas, rektor sehubung dengan rektor yang masih dalam saham. Dua staff Humas dan Ventura yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual pada bulan Januari dan Februari, berinisial RZ dan DF, mengalami trauma berat. RZ dimutasi ke program Pasca Sarjana, sementara DF memilih mengundurkan diri karena trauma mendalam. Kasus ini telah dilaporkan ke LPSK, Komnas Perempuan, serta Kemendikut dan Dikti. RZ itu DF, karyawan honorer itu memang sudah mengundurkan diri karena rasa traumanya yang tidak bisa dikontrol lagi. Kalau yang pihak yang kedua itu memang dimutasi, dimusi ya. Didemosi di S2-nya kampus. Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan rektor Universitas Swasta di Jakarta Selatan ini. Laporan RZ diterima Polda Metro Jaya pada 12 Januari 2024. Sedangkan laporan DF dilimpahkan dari Baris Krim Polri ke Polda Metro Jaya pada 29 Januari 2024. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 8 orang saksi. Sudah, sudah diminta keterangan. Yang satu sudah. Yang satu nanti kami update lagi. Yang satu LP itu sudah. Sementara kami menerima laporan dari dua orang ya, yang tertera di dua LP. Terlapor seharusnya diperiksa pada Senin 26 Februari 2024, namun berhalangan hadir. Pemeriksaan akan kembali dijadwalkan Kamis 29 Februari. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews, belaporkan.